Pemirsa usai banjir menerjang dan merobohkan tembok di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas PPSU dan warga membersihkan lokasi kejadian sejak pagi tadi. Pembelajaran siswa akan dipindahkan sementara ke madrasah terdekat. Untuk mengetahui kondisi di lokasi pasca kejadian, berikut ini laporan salam rahmat dari MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada kamis kemarin ini membuat sebuah tembok rubuh di MTSN 19 Jakarta Selatan yang mana saat ini menimpa sejumlah siswa yang tengah bermain mandi hujan. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan, di mana sebanyak tiga orang dilaporkan meninggal dunia, yaitu dari anak kelas 8 MTSN 19 Jakarta Selatan, sementara satu siswa lainnya ini mengalami luka-luka dan kondisinya kini sudah diperbolehkan pulang, usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Perikasih, Jakarta Selatan. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, dari poing-poing reruntuhan ini juga sudah mulai dibersihkan oleh petugas PPSU yang berjaga di sekitaran Jakarta Selatan yang mana ini juga tempat terjadinya banjir yang menerjang MTSN 19 Jakarta Selatan. Namun untuk kondisi kelas-kelas ini dapat kami sampaikan, masih dalam kondisi yang porak-poranda usai diterjang banjir pada hari kemarin. Dan garis polisi ini juga masih terpasang pelintang di area sekitaran lokasi kejadian yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di masjid tersebut, di mana tempat kami melaporkan saat ini, kaca-kaca mulai pecah dan juga di dalam kelas ini bisa terlihat sekali kondisinya berantakan dan juga porak-poranda usai diterjang banjir pada hari kemarin. Dan nampaknya kami juga kesulitan untuk bisa masuk lantaran di bagian pintu masuk ini juga kaca-kaca ini juga sudah mulai bertebaran dan juga berantakan sekali. Kami juga dapat gambarkan kondisi terkini buku-buku, maupun dari kursi, maupun dari bangku, ini semuanya masih berantakan. Porak-poranda usai diterjang banjir pada sore hari kemarin. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dari pihak PPSU ini juga masih tengah membersihkan dari kondisi yang berada di MT19 Jakarta Selatan ini. Dan ini juga sudah mulai bergerak sejak pagi hari tadi. Terima kasih telah menonton!